Pemirsa sekelompok oknum polisi melakukan penyerangan terhadap perawat dan sekreti Rumah Sakit Bandung yang berada di jalan mistar medan terekam kamera CCTV. Dalam peristiwa ini, selain membuat para perawat lari ketakutan, seorang di antara pelaku yang memakai jaket juga sempat menunjukkan kalau dirinya adalah seorang oknum polisi. Akibat penyerangan ini, seorang perawat mengalami luka paran dan harus mendapat perawatan medis. Inilah rekaman CCTV saat penyerangan sekelompok orang yang diduga oknum polisi terhadap perawat dan sekreti Rumah Sakit Bandung jalan mistar medan Sumatera Utara. Dalam peristiwa yang terjadi minggu subuh kemarin ini, tampak sekelompok orang melakukan penganiayaan terhadap perawat hingga membuat suasana di rumah sakit milik salah satu anggota DPRD Sumut yang juga bendahara PDI Perjuangan Sumut itu panik lari ketakutan. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat sekelompok terduga oknum polisi ini dua kali mendatangi lingkungan rumah sakit, yakni jam 5 subuh dan pukul 6 pagi. Bahkan kedatangan mereka yang kedua kalinya juga terlihat seorang berjaket hitam dengan memakai helm. Membuka jaket untuk menunjukkan jati dirinya adalah seorang polisi berpakaian dinas lengkap. Menurut kuasa hukum Rumah Sakit Bandung Medan, sekelompok orang ini datang dengan menggunakan tiga sepeda motor dan satu unit mobil. Satu orang polisi yang memakai baju dinas diketahui bernama I.R. Sireigar. Pihak kepolisian dari Power S.A.B. Semedan sendiri sudah datang ke rumah sakit guna menyelidiki kasus penyerangan ini. Sementara akibat penyerangan sekelompok orang terduga oknum kepolisian ini, satu orang perawat rumah sakit mengalami luka paras setelah dibukuli dan diinjak-injak pelaku. Kita pukul lima, kita pukul lima oknum dari sekelompolan manusia, terdiri dari kurang lebih lima motor dan satu mobil, ya itu kurang lebih keelapan orang ke atas, itu melakukan penyerangan, ya, kepada salah satu daripada para medis kita, ya perawat kita di rumah sakit bandung. Jadi, si oknum tersebut mengangkat jaketnya, ya, memperlihatkan baju dengan nama I.R. Sireigar. Dari sanalah kemudian berkembang bahwa ada keterlibatan dari pihak oknum kepolisian. Kejadian ini diduga terjadi setelah salah satu oknum polisi tidak senang dengan salah seorang perawat di rumah sakit bandung, yang menolong rekannya seorang perawat wanita yang sengaja dikurung di ruang terkunci di salah satu hotel di Medan sekitar pukul 4 pagi. Sementara kuncinya dipegang oleh sepupu sip rawat yang kekasihnya adalah seorang oknum polisi yang juga menginap di hotel yang sama. Dari Medan Saik Ilham, AI News melaporkan.